Intro Saya nama Alim Usia 50 tahun Tempat tinggal di Peran Rantaurus Saya dikarunyai dari yang maha kuasa 5 anak Yang nomor 2 namanya Rajib Begitu dia lahir turun ke dunia Saya lihat Kondisinya Mirip seperti saya Itu saat Rajib lahir Memang ada Gosip-gosip yang tidak menyenangkan Yang mereka gosipin Itu hanya bilang Wah bapaknya udah kayak gitu Anaknya juga kayak gitu Bagaimana nanti kehidupannya untuk ke depan Baru lah kan? Baru Terima kasih Malah kan galak-galak datang Loh ke sini Sebenarnya waktu dia sekolah Pernah sekolah Tapi gak nama di satu SD Dia sekolah Gak ada teman Semuanya orang menjauh Saya tuh gak bisa Ngingetin Gak bisa saya jelaskan Rajib itu pak Anaknya muda Ya terharu Mungkin karena Ada sebagian temannya Yang mengolok-kolok gitu ya Karena kekurangannya Dan kalau dalam belajar Ya Kadangnya malu-malu Rajib banget ya Malu-malu gitu kan Kalau bukan kita ya Burunya yang Istilahnya Pertanya Kadang-kadang Dia Ya itu dia Di dalam kelas itu pak Tidak seperti yang lainnya Kalau yang lainnya kan Aktif Gidea ceria Kalau dia lain Memang rajib itu Agak mudah Tersinggung gitu Sebentar-bentar Mangis Tersinggung gitu ya Tersinggung gitu ya Tersinggung gitu ya Apakah ini benar pak Gratis Ataupun Nanti ada anggaran Atau mengeluarkan biaya Karena ini ada kerjasama pak TNI-Tandarat Rumah Sakit Pusat Tengah Tandarat Bersama Smile Train Makanya dijamin Gratis Mereka udah sembuh semua Nanti kalau bapak cari ikan Aku ikut mancing Dan dapat ikan banyak Nanti tak gorengin sama rajib Biar bisa makan sekeluarga Sama bapak, emak, adik Seluruh makan bareng-bareng lah Biar seneng Saya yang pertama sekali Bisa melihat mereka Jika operasi mereka Udah pulih selesai Saya akan rangkul mereka Dengan tangan saya Jika rajib Dioperasi ya Bibirnya Mungkin Kedepannya Itu menjadi hal yang Bisa mempengaruhi Mental dia Kemudian Mempengaruhi Belajarnya Lebih semangat lagi Nah itu pak Geografis dari Indonesia sendiri Yang terdiri dari 17 ribu pulau Dengan kesulitan menjangkau pasien-pasien Hingga ke pelosok Seperti yang Mendapatkan operasi yang kedua juta ini adalah Seorang ayah dan anak Harus menderita sumbing sekian lama Karena keterbatasan secara finansial Akses untuk mendapatkan transportasi Dan juga pengetahuan tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan Terima kasih 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 Terima kasih